Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai moms, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan hari-harinya menyenangkan Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat kaldu ayam MPASI Tonton sampai habis ya moms Dan jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan Ada pun bahan-bahannya yaitu 1 per 4 daging ayam 1 siung bawang putih 1 siung bawang merah 1 per 4 bawang bombay 1 per 2 wortel 1 batang daun seledri 1 per 2 batang daun bawang Dan 1 lembar daun salam Pertama, potong wortel sesuai dengan keinginan Bentuknya bebas ya moms Asalkan jangan terlalu kecil Agar mudah dipisahkan dengan kaldu Kemudian, potong semua wortel Lalu simpan pada wadah yang telah disiapkan Begitupun dengan bahan yang lain Kaldu sangat bermanfaat ya moms Untuk tubuh anak kita Terutama yang berada pada masa pertumbuhan Saya menambahkan wortel Daun salam Daun seledri Daun bawang Bawang merah Bawang putih Supaya Bau amisnya hilang Dan memberikan bau harum pada kaldu Kaldunya saya bikin sendiri ya moms Karena lebih terjamin kebersihannya Dan juga lebih segar Sampai jumpa di video selanjutnya Siapkan panci Dan masukkan air secukupnya Jangan lupa nyalakan kompor Tunggu sampai air mendidih Lalu masukkan ayam Setelah ayam dimasukkan Masak selama 5 menit Kemudian Buang rebusan pertama Rebusan pertama Bertujuan untuk Membersihkan ayam Dari kotoran Dan darah Setelah rebusan pertama Dibuang Masukkan kembali air Kurang lebih 1 liter Karena menunggu airnya mendidih lama Jadi saya percepat videonya ya moms Masak air Ayam dan bahan-bahan yang telah disiapkan Aduk hingga merata Masak kurang lebih 30 menit Masak kurang lebih 30 menit Sampai jumpa di video selanjutnya Saya percepat lagi ya moms videonya Karena waktunya 30 menit Setelah berubah warna Dan cita rasa keluar Matikan kompor Lalu tiriskan Kaldu ayam yang sudah kita buat sendiri Bisa disimpan di freezer ya moms Agar awet Tahan lama Dan bisa digunakan Kapanpun kita mau Kaldu ayam Siap digunakan Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!